Pemirsa Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rosming mengumumkan kelulusan berkas CPNS dan terdapat 2.697 berkas CPNS pelabar dinyatakan lulus atau memenuhi syarat. Hal ini dibenarkan langsung Kabit PSIKP KPSDM Tanjung Barat, Siti Rahpahusin. Pengumuman berkas CPNS Tanjung Barat telah diumumkan pada tanggal 19 September Kamis pagi. Dari jumlah pelabar CPNS yang mendaftar, terdapat pelabar CPNS yang tidak memenuhi syarat atau TMS. Diketahui jumlah CPNS yang mendaftar supanyak 3.738 pelabar. Namun setelah diverifikasi berkas hingga memenuhi syarat, hanya supanyak 2.697 yang memenuhi syarat berkas seleksi administrasi berkas CPNS. Dalam kesempatan ini, Kabit PSIKP KPSDM Tanjung Barat, Siti Rahpahusin menjelaskan, setelah pengumuman hasil seleksi administrasi berkas CPNS diumumkan, berbagai tahapan masih cukup panjang dalam seleksi CPNS tahun ini. Sebab saat ini baru seleksi administrasi berkas CPNS. Bahkan juga terdapat masa sangga bagi pelabar CPNS yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS. Masa sangga ini akan dipulai pada tanggal 20 hingga 22 September mendatang, melalui portal BKN dan username password yang sabah ketika mendaftar. Sedangkan bagi yang memenuhi syarat seleksi administrasi berkas, dapat segera mencetak kartu peserta ujian pada portal masing-masing ketika mendaftar. Di mana di Tanjung Barat terdapat 230 CPNS dari dua formasi, yakni formasi kesehatan dan formasi teknis. Yang sudah kita umumkan untuk pendaftar CPNS di Pelabar CPNS di Tanjung Jabung Barat itu sebanyak 3.738, yang lulus atau yang MS, yang dinyatakan MS itu sebanyak 2.697, dan yang TMS itu sebanyak 1.041. Sedangkan yang tenaga teknisnya 1.446. Mungkin setelah masa kelulusan MS, mungkin kecapu lagi tahapannya? Ada masa sanggah namanya. Masa sanggah itu sesuai dengan yang digaduakan oleh BKN, dan sudah kita tuangkan juga dalam pengumuman, itu ada masa sanggah dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Masa sanggah ini dari tanggal 20 sampai 22. Dan jawab sanggah itu dari tanggal 20 sampai 24 September. Lebih lanjut, Rahma menambahkan, yang mana nantinya pada jadwal masa sanggah terdapat pembuktian berkas sesuai kesalahan ketika TMS, maka dapat MS kembali. Selain itu, kepada peserta CPNS yang dinyatakan lulus administrasi berkas, diharapkan untuk mempersiapkan diri secara matang, terkhusus ketika mengikuti ujian CAT. Sebab yang menentukan kelulusan terdapat pada diri sendiri, bukan dari orang lain. Sebab penerimaan CPNS dilakukan secara transparan dan sistem online.